Pelinggih Rong Dua dan Rong Tlu milik Inengah Ardano, warga Banjarinas, Bunutan, Desa Bunutan, Kecamatan, Abang mengalami persiwa kebakaran pada selasa 5 Maret malam. Api diduga berasal dari dupa yang digunakan sang istri dalam bersembahyang pada saat itu. Akibat kejadian, dua pelinggih tersebut mengalami kerusakan. Kerugian yang dialami diperkirakan mencapai 20 juta rupiah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Di gawirmasi perihal tersebut, Prabakal Desa Bunutan Imade Suparawate membenarkan kejadian itu menimpa salah satu warganya. Peristiwa itu pertama kali diketahui istri dari pemilik rumah yang sebelumnya melakukan persembahyangan. Yang mana di dua pelinggih tersebut dikatakan sudah terdapat api yang menyala. Mengetahui adanya peristiwa kebakaran, yang berselangkutan pun berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. Tidak berselang lama, bantuan datang dengan menggunakan alat seadanya hingga akhirnya api berhasil dipadamkan. Karena sudah bisa ditangani masyarakat setempat, kejadian ini tidak dilaporkan ke pihak kepolisian maupun ke Dinas Pemadam Kebakaran. Sementara itu, Kepala Damkartan Karangasam Imade Agos beriasa mengihimbau masyarakat untuk selalu waspada, utamanya ketika meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Tim Bali Ekspres melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya.